Tagar Institute, Jurnalisme dan Reset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Cori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Komnas HAM resmi berdiri setelah Presiden Soeharto menandatangani keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menindaklanjuti loka karya tentang HAM yang diperakarsai Departemen Luar Negeri dan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta pada 1991. Salah satu instrumen yang dijadikan acuan adalah Paris Principle 1991. Dalam instrumen itu dijelaskan bahwa untuk merespons permasalahan HAM, maka tiap negara dapat membentuk institusi nasional yang efektif, layak, independen, punya jurisdiksi yang jelas maupun wewenang yang memadai. Kepres No. 50 juga menunjuk total 25 orang sebagai anggota. Agar Komnas HAM mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, antara lain Baharudin Lopa, Nurkolis Majid, hingga Miriam Budi Arjo. Setelah Orde Baru runtuh, kedudukan Komnas HAM memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dengan diundangkannya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 1 disebutkan, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Sejak saat itu, Komnas HAM punya dua tujuan. Pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, maupun Deklarasi Universal HAM. Kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM untuk berkembangnya pribadi masyarakat Indonesia, serta kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki kapabilitas untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dan melakukan pengawasan. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari elemen Komnas HAM dan unsur masyarakat. Sedangkan pengawasan oleh Komnas HAM dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dilakukan secara berkala untuk mencari dan menemukan ada tidaknya tindakan diskriminasi ras maupun etnis yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi. Di usianya yang ke-26 tahun, Komnas HAM setidaknya sudah menyelidiki 13 kasus pelanggaran HAM berat. Tiga kasus diantaranya adalah kasus timur-timur tahun 1999, Tanjung Priuk 1984, dan Abe Pura tahun 2003. Sudah selesai diputuskan di pengadilan ad hoc. Sedangkan sisanya, 10 kasus dari Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, Penghilangan Paksa Aktifis, Wasyor dan Wamena, Talang Sari, Penembakan Misterius atau Petrus, Pembantaian Masal 1965, Peristiwa Jambo Keupok, sampai Simpang KKA Aceh. Itu semua masih dalam proses. Upaya untuk membantu korban pelanggaran HAM berat memperoleh keadilan ternyata tidak mudah, karena tidak diimbangi dengan kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM. Meski menurut undang-undang, Komnas HAM memiliki kapabilitas untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dan pengawasan di dalamnya, tapi lembaga ini hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Tidak ada kewajiban hukum bagi para pihak yang menerima rekomendasi mereka untuk menindaklanjuti. Inilah yang mengakibatkan banyaknya pengaduan ke Komnas HAM tidak dapat tertangani dengan maksimal. Komisioner Komnas HAM, Koirul Anam, mengatakan pihaknya sudah meminta pemerintah memperluas cakupan kerja mereka dalam wujud hak menyidik dan menuntut, agar Komnas HAM dapat menjalankan tugasnya secara ideal. Ia mengusulkan pemerintah memberi hak tersebut lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU, tapi usulan itu ditolak oleh Wakil Presiden saat itu, Yusuf Kala, sambil menyebutnya sebagai sesuatu yang berlebihan. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Asfinawati, menegaskan bahwa permintaan Komnas HAM sangat beralasan. Menurutnya, memberikan kewenangan menuntut tidak berarti Komnas HAM menjadi hakim, karena setelah penuntutan, tetap akan diberikan ke pengadilan. Selain itu, memberi kewenangan penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM juga tidak membuat pengadilan HAM bertambah, karena sebelumnya memang sudah ada. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.